18 gerbong kereta asal Jepang tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gerbong-gerbong ini merupakan pembelian PT. Kereta Komuter Line Jabodetabek dengan anggaran tahun 2015 untuk penambahan pengoperasian KRL di Jabodetabek. PT. KCJ merampungkan kerjasama dengan pihak perusahaan kereta Pijepang dalam rangka pembelian gerbong kereta. 18 rangkaian gerbong siang tadi tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengiriman 18 gerbong dengan menggunakan kapal BBC Mahaweli ini merupakan pengiriman yang terakhir dalam anggaran pembelian tahun 2015. Sebelumnya, sejak awal tahun 2015, PT. KCJ telah melakukan pembelian 120 unit gerbong. 18 gerbong pengiriman kali ini akan difokuskan untuk rangkaian KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota. Pembelian gerbong ini juga untuk menambahkan rangkaian KRL yang sebelumnya 10 rangkaian menjadi 12 rangkaian dan diperkirakan mampu mengangkut 500 orang lebih. Pupah hari ini didatangkan 18 unit KRL yang merupakan program pengadaan KRL tahun 2015 yang dilakukan oleh PT. KI Komputer Jabodetabek. Jadi pada tahun 2015 ini, PT. KCJ mengadu pelokong program pengadaan KRL sebanyak 120 unit. 102 unit lainnya itu sudah tiba secara bertahap sepanjang tahun 2015 dan di awal tahun 2016 ini sebanyak 18 unit ini merupakan program pengadaan tahun lalu. Gerbong ini baru akan dioperasikan setelah dua minggu ke depan setelah sertifikasi pengoperasian dikeluarkan oleh Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Rencananya pada tahun 2016 ini, PT. KCJ akan menambah 60 unit gerbong lagi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan memberitakan.